Sepasang naga penakluk iblis jilid sepuluh. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari luar jendela. Hahaha, nona manis masuk tanpa diundang, tidak boleh pergi begitu saja sebelum berkenalan dengan aku. Tekhin mengenal suara Jai Hwe Akong Chului Teng dan dia terkejut sekali. Si Metu Keranjang itu merupakan seorang pembantu Heksim Lomo, seorang di antara para pembantu yang paling lihai. Selaka, dia lihai sekali, bisiknya kepada Hang Ing, lalu dia menjengkuk keluar jendela dan berkata dengan suara lantang, Saudara Lui Teng, harap jangan ganggu. Yang datang ini adalah adikku sendiri yang ingin menjengkuku, tidak mempunyai iktikat buruk. Biarkan ia pergi dan harap jangan diganggu. Hahaha, bagus. Kalau ia adikmu sendiri, maka berarti ia adalah tamu kami. Marilah, nona, mari kuantar engkau menghadap Beng Cu yang menjadi tuan rumah. Silakan keluar. Hang Ing mengerutkan alisnya. Ia menyelundup ke tempat itu hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuh Heksim Lomo yang telah membunuh pamannya, Pou Sian Seng dan adik misannya Pou Bi Hwa. Ia mengandalkan ilmu silatnya sebagai seorang murid Butong Pai yang lihai dan ia percaya bahwa dengan ilmunya yang amat diandalkan, yaitu sepasang pedang, ia akan mampu membunuh datuk sesat itu. Tak disangkanya sama sekali bahwa Song Tek Hin, calon ipar misannya yang ia tahu juga amat lihai, telah menjadi seorang tawanan di situ, kelihatannya amat tidak berdaya walaupun tidak dibelenggu. Kini, mendengar suara orang di luar itu, tentu saja ia tidak merasa gentar. Aku datang hendak bertemu dan membuat perhitungan dengan Heksim Lomo, bukan ingin bertemu dengan Beng Chu atau siapapun juga bentaknya. Jai Hwe Akong Chu Lui Teng tertawa. Hahaha, Song Tek Hin, apakah engkau tidak memberitahu kepada adikmu bahwa Lo Chiampu Heksim Lomo itu adalah Beng Chu? Mendengar ini, Hang Ing menoleh kepada Tek Hin dan pemuda itu mengangguk membenarkan. In Moi, engkau cepat menerobos keluar dan lari bisiknya dengan hati khawatir sekali. Tidak, aku harus bertemu dengan Heksim Lomo. Jawab Hang Ing yang memiliki keberanian luar biasa, tiada bedanya dengan Tek Hin sendiri. Hanya bedanya, kalau sekarang Tek Hin sudah tahu benar akan keadaan pihak lawan yang sungguh amat lihai sehingga dia sama sekali bukan lawan mereka, sebaliknya Hang Ing yang belum mengetahui keadaan dan kekuatan Heksim Lomo, masih memandang rendah mereka dan mengira bahwa dengan ilmu kepandayanya, ia akan mampu membunuh datuk itu untuk membalaskan kematian paman dan adik misannya. Setelah berkata demikian, dengan kedua tangan masih memegang sepasang pedangnya, Hang Ing melompat keluar dari kamar itu melalui jendela. Di luar jendela, dia disambut oleh seorang laki-laki yang berwajah tampan, memakai pakaian seperti pelajar, sikapnya ramah dan laki-laki itu telah menjura dengan hormat kepadanya. Nona, nama ku Lui Teng dan marilah ku antar Nona untuk bertemu dengan Beng Cu Heksim Lomo yang tentu akan menyambut Nona dengan baik, katanya dengan halus. Su Hang Ing hanya mengangguk, lalu ia mengikuti Lui Teng melalui lorong menuju ke sebuah ruangan di mana Heksim Lomo yang sudah dilapori tentang penyusupan seorang gadis baju hijau itu telah duduk menanti. Ruangan itu luas dan ketika Hang Ing yang mengikuti Lui Teng dari belakang tiba di situ, ia melihat seorang kakek tinggi besar bermuka hitam, matanya lebar, kunis dan jenggotnya lebat, pakaiannya seperti hartawan dan sikapnya berwibawa. Ia menduga bahwa tentu itulah yang disebut Heksim Lomo, maka begitu berdiri di depan kakek itu, ia lalu bicara dengan suara lantang. Apakah engkau yang bernama Heksim Lomo dan engkau yang telah membunuh paman Pau dan putrinya, Pau Bi Hwa? Mendengar pertanyaan ini, Heksim Lomo memandang gadis itu tanpa menjawab, lalu dia berbalik dengan sebuah pertanyaan dengan suaranya yang besar parau, dan engkau siapakah, Nona? Namaku Su Hang Ing, aku seorang murid Butong Pai dan aku datang untuk membalaskan kematian pamanku dan adik misanku. Kalau benar engkau Heksim Lomo, bangkitlah dan mari kita membuat perhitungan. Berkata demikian, gadis itu sudah memasang kuda-kuda dengan sepasang pedangnya. Ilmu pedang Butong Pai memang terkenal indah dan kuat. Akan tetapi, sikap gadis itu menimbulkan perasaan geli di dalam hati Heksim Lomo. Bagaimanapun juga, dia harus memuji bahwa gadis ini memiliki keberanian yang hebat, seperti yang diperlihatkan oleh Song Teghin, tawanannya itu. Gadis seperti ini bukan orang semelarangan dan alangkah baiknya kalau ia dijadikan tawanan pula, sehingga dengan demikian, dua orang musuh yang amat dibencinya itu. Liong Li dan Tan Chin Hei, tentu semakin tertarik untuk datang dan berusaha membebaskan Teghin dan gadis bernama Su Hang Ing ini. Hem, engkau ini gadis yang masih hijau dan tak tahu diri. Engkau menantang aku? Biar orang nomor satu dari Butong Pai sekalipun, belum tentu akan mampu menandingi aku, apalagi engkau seorang murid yang masih rendah tingkatmu. Lui Teng, wakililah aku untuk menundukkan gadis angkuh ini, akan tetapi jangan lukai karena ia harus menjadi tawanan kita pula. Tentu saja Lui Teng merasa girang sekali diberi perintah untuk menundukkan gadis yang telah menarik hatinya ini. Sekali menggerakkan tubuhnya, dia telah berada di depan Hang Ing sambil tersenyum. Wajahnya memang tampan dan senyumnya menarik, akan tetapi melihat sinar matanya yang genik itu, Hang Ing mengerutkan alisnya dan menjadi marah. Hek Simlomo, engkau majulah sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang telah membunuh pamanku dan adik misanku yang tidak berdosa, dan jangan menyuruh segala macam manusia tidak berguna untuk menghadapiku. Lui Teng tidak menjadi marah dan dia pun tertawa. Aduh-aduh, orangnya cantik manis sekali, akan tetapi tinggi hati, sombong dan seperti seekor kuda betina liar. Alangkah akan menyenangkan kalau aku dapat menundukkan kuda liar ini. Majulah, Nona dan mari kita lihat sampai di mana kelihayanmu maka engkau berani bersikap seangkuh ini. Kini Hang Ing menjadi marah sekali. Mukanya menjadi merah dan ini menambah kemanisan wajahnya. Dengan gerakan yang cepat dan kuat, ia pun tanpa banyak cakap lagi sudah maju menyerang, sepasang pedangnya membabat dari kanan kiri untuk menggunting lawan. Namun, dengan gerakan lincah sekali Lui Teng sudah meloncat ke belakang sehingga serangan sepasang pedang itu tidak mengenai sasaran. Kemudian dari arah samping, dengan gerakan cepat dan tidak tersangka-sangka, tangan kanan Lui Teng menjulur ke arah pipinya dengan gerakan menampar atau mencolek. Hang Ing cepat miringkan tubuhnya ke kanan dan hendak menggerakan sepasang pedangnya untuk membalas, akan tetapi tiba-tiba saja tangan kiri Lui Teng sudah menyelonong ke depan mencengkeram ke arah dadanya. I Hang Ing menjerit dan cepat melempar tubuh ke belakang lalu memutar pedangnya di depan tubuh. Wajahnya menjadi merah sekali karena hampir saja buah dadanya kena dicengkeram lawan yang kurang ajar itu. Kemarahannya memuncak ketika ia melihat Lui Teng tertawa-tawa senang, akan tetapi ia pun tahu bahwa ternyata pria yang tampan dan genit kurang ajar ini lihai sekali. Ia pun memutar sepasang pedangnya dan menyerang lagi dengan bertubi-tubi. Akan tetapi, tingkat kepandayan gadis baju hijau ini memang kalah jauh dibandingkan tingkat kepandayan JHW Akong Chu Lui Teng yang telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari perguruan Pek Tiaupang, Raja Wali Putih, di Lusan. Andai kata ada lima orang Hang Ing, belum tentu akan mampu mengalahkan penjahat cabul ini. Betapapun juga, tidak mudah bagi Lui Teng untuk menundukkan gadis yang bersenjata sepasang pedang dan yang memiliki keberanian yang nekat itu tanpa melukainya. Setelah dilarang oleh Beng Chu, dia sendiri pun tidak ingin melukai gadis ini yang telah diperhitungkannya akan menjadi korbannya dan dia ingin mendapatkan gadis ini dalam keadaan utuh dan tidak terluka. Sepasang pedang gadis itu menyambar-nyambar, memang tidak terlalu berbahaya baginya, namun menyukarkan dia untuk dapat menundukkan tanpa melukainya. Maka, Lui Teng lalu melolos sabut putihnya, sabuk sutrap putih yang merupakan senjatanya amat ampuh. Begitu sabuk ini dilolosnya, nampak sinar putih bergulung-gulung dan tiba-tiba saja Hang Ing mengeluarkan suara menjerit karena sepasang pedangnya telah terlibat-libat oleh sabuk putih dan tidak dapat ia gerakan. Selagi ia menarik-narik sepasang pedang itu untuk melepaskannya, tiba-tiba tangan kiri Lui Teng menyambar dan menotok pundaknya. Gadis itu mengeluh dan terguling dengan kaki tangan lumpuh. Ia tentu akan terbanting jatuh kalau saja Lui Teng tidak dengan cepat menyambut tubuhnya dan memeluknya dengan mesra. Beng Cu, apa yang harus saya lakukan dengan ia? Apakah Beng Cu menyerahkannya kepada saya? Tanya Lui Teng sambil mendekatkan mukanya pada wajah yang putih mulus dan berpipih halus itu. Hang Ing hampir pingsan saking ngerinya dan ia pun memejamkan matanya. Hem, jangan engkau men-men, Lui Teng Heksim Lomo membentak sehingga mengejutkan Lui Teng dan dia segera menjauhkan mukanya dari muka gadis yang ditawannya. Awas, engkau tidak boleh mengganggunya. Ia harus diperlakukan baik-baik seperti tawanan pemuda itu. Biar ia memperkuat umpan yang kita pasang. Akan tetapi masukkan mereka dalam satu kamar dan jaga baik-baik agar mereka tidak lolos. Akan terlalu merepotkan kalau mereka dipisahkan. Sekali lagi, perlakukan mereka berdua baik-baik sampai umpan itu berhasil mendatangkan ikan-ikan yang kita kehendaki. Kalau sudah begitu, ia akan kuserahkan kepadamu. Jai Hwe Akong Cu Lui Teng menjadi girang sekali. Hem, nona manis, engkau sungguh beruntung. Beng Cu akan menganggapmu sebagai seorang tamu agung, dan kelak engkau akan menjadi milikku, hidup berbahagia bersama aku, manis. Hang Ing adalah seorang gadis yang selain pemberani juga amat cerdik. Ia telah mendengar semua percakapan mereka dan taulah ia bahwa pemuda Li Hai ini amat takut kepada Beng Cu itu. Karena jelas bahwa Heksim Lomo tidak menghendaki ia diganggu, maka ia pun berkata dengan galak, Bebaskan aku dan jangan pondong aku. Aku mampu berjalan sendiri. Lui Teng memandang dengan ragu-ragu, akan tetapi terdengar suara Heksim Lomo. Lui Teng, lepaskan ia dan simpan sepasang pedangnya. Lui Teng merasa kecewa sekali. Biarpun dia belum boleh mengganggu gadis itu, setidaknya dia ingin memandang dan mendekapnya, membawanya ke kamar tahanan, bahkan kalau ada kesempatan dia dapat mencumbunya. Akan tetapi, Beng Cu telah memerintahkan agar dia membebaskan gadis itu, maka dia pun tidak berani membantah dan dua kali dia menepuk punggung Hang Ing yang segera dapat menggerakkan kaki tangannya. Ia cukup cerdik untuk tidak mengamuk lagi, maklum bahwa di tangan orang-orang pandai ini ia tidak berdaya. Sekarang taulah ia mengapa Tekhin mau dijadikan tawanan dan sama sekali tidak melawan. Melawan pun tidak akan ada gunanya. Baru menghadapi seorang pembantu Heksim Lomo saja, ia sama sekali tidak berdaya. Apalagi kalau banyak pembantunya maju. Apalagi kalau kakek raksasa itu sendiri yang maju. Oleh karena itu, setelah ia mampu bergerak, ia pun tidak mau mengamuk lagi dan menurut saja ketika disuruh berjalan dan dikawal oleh Lui Teng menuju ke kamar di mana Tekhin berada. Melihat gadis itu dibawa masuk ke dalam kamarnya, Tekhin mengerutkan alisnya dan segera dia tahu bahwa Hang Ing juga sudah ditaklukan oleh gerombolan penjahat itu. Sung Tekhin, engkau memperoleh seorang teman, gadis cantik manis ini. Akan tetapi awas, jangan engkau mengganggunya. Ia adalah kalonku, tahu kata Lui Teng sambil meninggalkan mereka dan tertawa mengejek. Hang Ing menjatuhkan dirinya di atas kursi, tidak menangis melainkan cemberut. Tekhin juga duduk di atas pemberingannya, memandang kepada gadis itu. Seorang gadis yang cantik manis seperti yang dikatakan Lui Teng tadi, pemberani akan tetapi tinggi hati sehingga memandang rendah lawan. Hem, tentu mereka telah menundukanmu, bukan tanyanya tanpa nada mengejek, hanya menyesal mengapa gadis itu demikian bodoh melakukan penyerbuan terhadap gerombolan penjahat yang amat liai tanpa perhitungan sama sekali. Hang Ing menarik napas panjang. Tidak ku sangka bahwa mereka selihat itu, dan ia memandang kepada Tekhin. Sung to aku, apa artinya bahwa engkau dan aku, kita dijadikan umpan? Siapa yang hendak dipancing datang kes ini? Tekhin lalu menceritakan dengan singkat tentang Tan Chin Hei dan Liyong Li. Tanpa adanya engkau menjadi tawan ampun, aku yakin bahwa saudara Tan Chin Hei, terutama sekali Nona Liyong Li, pasti akhirnya akan muncul lu untuk membebaskan aku. Tan Tai Hiap dan Nona Liyong Li adalah dua orang muda yang amat hebat, terutama sekali Nona Liyong Li. Mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi dan kiranya hanya mereka berdua itulah yang akan mampu menandingi Heksim Lomo dan anak buahnya. To aku engkau selalu memuji-muji Nona Liyong Li. Orang macam apakah ia itu? Wah, selama hidupku baru satu kali ini aku melihat seorang gadis seperti Nona Liyong Li. Ia cantik jelita seperti seorang bidadari, ia pemberani dan cerdik bukan main, dan ia memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa sekali. Sungguh, aku kagum sekali pada gadis hebat itu, Imoy. Diam-diam Hang Ing merasa mendongkol. Teringat ia betapa ia pernah merasa iri kepada mendiang Pou Bi Hwa yang memperoleh seorang calon suami seperti Song Tek Hin yang tampan, terpelajar dan pandai ilmu silat. Akan tetapi, kiranya pemuda ini tidak memiliki kesetiaan. Baru saja tunangannya mati, dia sudah tergila-gila kepada seorang gadis lain. Hem, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang tanyanya dengan suara yang kurang puas. Tidak apa-apa, hanya menanti saja. Mudah-mudahan tidak terlalu lama mereka akan muncul lu untuk membebaskan kita. Tinggal sekamar begini? Kita berdua? Aku tidak mau. Eh, Imoy, mengapa engkau begitu? Kita tidak ada pilihan lain. Kita diperlakukan dengan baik hanya karena mereka memergunakan kita sebagai umpan. Kalau tidak karena adanya Nona Leong Li dan Tantai Hiap, belum tentu kita dapat diperlakukan begini baik. Bagaimanapun juga, kita adalah tawanan. Enak saja bagimu. Engkau seorang laki-laki, akan tetapi aku seorang wanita. Bagaimana mungkin aku tinggal sekamar denganmu? Bagaimana mungkin kita tidur sekamar? Mengapa tidak, Imoy? Airh, aku tahu apa yang kau pikirkan. Imoy, kita dalam keadaan terpaksa, kita senasib. Kau kira aku ini orang laki-laki macam apa? Jangan khawatir, engkau boleh tidur di atas pembaringan ini dan aku akan tidur di kursi, atau di lantai. Mendengar suara pemuda itu agaknya penasaran dan marah, Hang Ing merasa tidak enak hati juga. Ia sudah lama mengenal pemuda ini, seorang pemuda yang gagah dan baik, sehingga tidak mungkin melakukan hal yang tidak pantas terhadap dirinya. Wajahnya berubah merah. Bukan maksudku tidak percaya kepadamu, sungto aku. Akan tetapi apakah kita berdua harus manda begini saja, hanya menunggu dan menerima nasib tanpa berusaha untuk membela diri sama sekali? Hang Ing, aku yakin benar bahwa kita berdua bukanlah lawan mereka. Kalau kita nekat memberontak, hal itu sama saja dengan membunuh diri dan kita tentu akan disiksa sebelum dibunuh. Daripada begitu, kita menanti saat yang baik. Kalau mereka berdua muncul, kita langsung membantu mereka, sehingga mereka berdua menjadi lebih kuat dan kita memperlihatkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang hanya menunggu pertolongan atau menunggu mati saja. Barulah hati Hang Ing tidak penasaran lagi. Tek Hin lalu turun dari pembaringan, mempersilahkan gadis itu duduk di sana dan dia sendiri lalu duduk di atas kursi. Orang yang genit tadi sungguh lihai sekali, kata Hang Ing, dan aku ngeri melihat sikapnya. Apakah masih ada lagi para pembantu yang lihai seperti itu dari Heksim Lomo? Ah, dia tadi adalah JHW Akong Chului Teng dan dia hanya seorang di antara para pembantu Heksim Lomo. Masih ada yang lebih lihai dari dia. Ada Tok Gan Liong Yaoban, kemudian QBW Emoli, dan dua orang saudara kembar Hinan Siang Mo dan penjahat cabul tadi. Mereka berlima adalah para pembantu utama yang amat lihai. Melawan mereka seorang saja, kita berdua masih tidak mampu menang, dan belum lagi kurang lebih 20 orang penjaga yang rata-rata juga pandai ilmu silat. Dan yang lebih hebat lagi adalah Heksim Lomo sendiri. Kepandainya seperti iblis lalu pemuda itu menceritakan tentang gerombolan penjahat itu seorang demi seorang, mengenai kekejaman dan kelihayan mereka. Mendengar keterangan ini, Hang Ing bergidik, dan baru ia tahu betapa sembrono dan bodohnya ia, berani memasuki guha harimau yang didiami begitu banyaknya penjahat yang lihai sekali. Mulailah ia merasa khawatir. Kalau mereka begitu hebat, bagaimana mungkin Liong Limu itu akan dapat mengalahkan mereka? Mendengar sebutan Liong Limu itu, Tek Hin tersenyum dan baru dia menyadari bahwa gadis ini merasa tidak senang mendengar dia tadi begitu memuji-muji seorang gadis bernama Liong Li. Penangkanlah hatimu, Imoy. Aku bukan hanya memuji secara gegabah saja. Gadis yang berjuluk Liong Li itu sungguh hebat dan ilmu kepandainya amat tinggi. Tahukah engkau? Aku sendiri menyaksikan betapa ia seorang diri telah membasmi mei hocapsa KWI, yaitu 13 orang yang tadinya juga menjadi pembantu utama Heksim Lomo. Padahal mereka itu cukup lihai, tingkat kepandain mereka itu masing-masing mungkin seimbang dengan tingkat kepandain ku. Dan dalam waktu singkat sekali mereka semua tewas di tangan Liong Li, dan aku hanya membantunya sedikit saja. Kemudian, Liong Li dikeroyok oleh lima orang pembantu utama Heksim Lomo itu. Bayangkan saja. Lima orang yang kepandainya rata-rata seperti si penjahat cabul tadi, bahkan lebih lihai, mengeroyok Liong Li dan ia tidak sampai terdesak. Hang Ing Dam Biang terkejut bukan main dan mulai merasa kagum. Sukar dipercaya ada seorang gadis yang sedemikian lihainya. Lalu bagaimana desaknya? Tertarik. Kemudian muncul Heksim Lomo dan tentu saja Liong Li terdesak. Baiknya muncul Tantai Hiap dan mereka berhasil meloloskan diri dengan selamat. Aku tidak dapat mereka bebaskan karena aku sudah terjatuh ke tangan mereka lebih dulu. Dasar aku yang bodoh dan lemah. Ah, kalau begitu, Liong Li itu benar-benar hebat. Apakah wanita itu sudah tua, tau aku? Tua? Takkan lebih dari 22 tahun usianya. Bukan main. Masih begitu muda akan tetapi memiliki kelihayan yang demikian hebat. Dan Tantai Hiap itu? Sudah tuakah dia? Tantai Hiap juga masih muda, mungkin sebaya dengan aku. Dia tampan, terpelajar, halus budi pekertinya, bijaksana, mulia hatinya dan ilmu kepandainya amat hebat. Bayangkan saja, karena aku dijadikan sandera, karena dia tidak ingin melihat aku celaka, maka dia pernah menyerahkan diri untuk ditawan oleh gerombolan ini, hanya untuk menyelamatkan aku. Aduh! Kalau begitu dia tentu hebat bukan main. Tidak kalah hebatnya oleh Liong Limu itu Hang Ing berseru kagum. Ya, mereka berdua memang sepasang orang muda yang hebat sekali. Entah siapa di antara mereka yang lebih hebat. Kalau mereka maju bersama, tentu Heksim Lomo dan para pembantunya akan dapat dibasni, dan kita akan membantu sekuat tenaga kita. Terhiburlah rasa hati Hang Ing dan ternyata mereka berdua mendapatkan perlayanan yang amat baik, mendapatkan hidangan yang lezat, bahkan disediakan air untuk mandi oleh para penjaga. Dan seperti telah diduganya, sikap Tek Hin amat baik terhadap dirinya, selalu sopan dan sama sekali tidak pernah menggodanya. Hal ini membuat Hang Ing diam-diam amat bersyukur dan berterima kasih, dan kembalilah perasaan kagumnya terhadap pemuda itu. Di pihak Tek Hin, diam-diam dia pun merasa tertarik dan kagum kepada gadis yang ternyata amat gagah, pemberani dan sedikit pun tidak cengeng ini. Mendapatkan seorang kawan senasib seperti gadis ini sungguh membesarkan hati. Keparat Jahanam Heksim Lomo memaki dan tangannya yang kanan mengepal-ngepal sampai terdengar bunyi berkerotokan, tangan kirinya memegangi sehelai kertas yang bertuliskan tinta merah. Sebuah tantangan. Ditulis dengan tinta merah, dengan huruf-huruf yang menyolok dan nadanya menghina pula. Kami, Hek Leong Li dan Pek Leong Eng menantang Heksim Lomo dan anak buahnya, kalau mereka bukan pengecut-pengecut untuk mengadu ilmu menentukan siapa yang lebih pandai. Kalau berani, datanglah di petak rumput tepi sungai dalam hutan sebelah timur kota, besok jam 9 pagi. Kalau takut pergilah kalian ke neraka. Tertanda, Hek Leong Li dan Pek Leong Eng. Heksim Lomo memandang kepada lima orang pembantu utamanya yang nampak gentar melihat pimpinan mereka marah besar. Kiu Bwe Moli memberanikan diri bertanya. Beng Cu, apakah yang terjadi dan surat apakah itu yang membuat Beng Cu marah-marah? Siapa yang tidak marah? Anjing-anjing cilik itu berani menantangku dengan ada menghina Heksim Lomo melemparkan surat itu kepada Kiu Bwe Moli. Kalau bukan wanita ini yang dilempari surat, bisa celaka karena saking marahnya, Heksim Lomo mengerahkan tenaga ketika melemparkan surat sehingga kertas yang merupakan benda ringan itu meluncur bagaikan anak panah cepatnya ke arah Kiu Bwe Moli. Namun wanita ini dapat menangkapnya dari samping, lalu dengan tenang membacanya. Empat orang rekannya yang tidak sabar dan ingin sekali tahu, mendekatinya dan ikut pula membaca surat yang membuat pemimpin mereka marah-marah itu. Dan begitu membaca, mereka pun melotot dengan muka merah karena marah. Yang ditantang bukan hanya Heksim Lomo seorang, akan tetapi termasuk mereka. Beng Cu, harap berhati-hati menghadapi tantangan ini dan tidak baik kalau terburu nafsu. Siapa tahu dengan tantangan ini, mereka menggunakan siasat untuk memancing harimau keluar dari sarang, kata Kiu Bwe Moli yang cerdik. Ayah, Moli, mengapa takut? Baru Beng Cu seorang diri saja, mereka berdua tidak akan mampu menandinginya, apalagi Beng Cu maju bersama kita yang juga ditantang. Kalau dua orang muda itu diam-diam mempersiapkan bantuan, berarti merekalah yang pengecut karena yang menantang hanya mereka berdua. Mari kita bunuh mereka, kata Gansiang dengan nada penasaran, sedangkan Gansiang, adik kembarnya, mengangguk-angguk. Heksim Lomo mengangkat tangan melarang mereka ribut mulut sendiri, lalu berkata, Kalian semua benar. Kita harus berhati-hati menghadapi tantangan ini kalau-kalau menyembunyikan siasat. Akan tetapi kalaupun mereka bersiasat, maka tentu siasat itu dipergunakan untuk mencoba membebaskan dua orang tawanan kita. Juga kita harus memenuhi tantangan itu, dan kita hancurkan mereka, dua budak sombong itu. Kita harus maju serintak untuk membunuh mereka, akan tetapi dua orang tawanan juga tidak boleh ditinggalkan sendiri begitu saja sehingga memudahkan orang luar untuk membebaskan mereka. Sebaiknya kita bunuh saja dulu dua orang tawanan itu, kata Yau Bansi Naga Matusatu mengajukan rencananya. Serahkan saja mereka kepadaku, kata QBWE Moli penuh gairah. Tidak, biar aku yang menghabisi mereka, kata Jai Hwe Akongcu tidak kalah gairahnya. Haha, kalau diserahkan Moli, tentu hanya yang wanita dibunuh seketika, akan tetapi yang pria akan dikeramnya dan dihisapnya sampai kering. Kalau diserahkan Jai Hwe Akongcu, yang pria akan seketika dibunuh, akan tetapi yang wanita tentu akan dipermainkan dulu sepuasnya. Kembali Heksim Lomo mengangkat tangan melarang mereka ribut sendiri, dan dia pun berkata, mereka tidak perlu dibunuh sekarang. Kita bawa saja serta ke tempat tantangan itu. Kalau mereka itu menyerbu di perjalanan, kita hadapi bersama dan Jai Hwe Akongcu Lui Teng bersama. Semua anak buah harus membawa para tawanan kembali ke gedung selagi kita mengepung dua orang musuh itu. Dua orang tawanan itu masih berguna bagi kita, merupakan kelemahan dua orang musuh kita yang hendak membebaskan mereka, maka bodohlah kalau kita bunuh sekarang. Mereka dapat kita manfaatkan sewaktu-waktu kalau keadaan mendesak. Lima orang pembantu itu mengangguk maklum dan mereka pun tahu bahwa diam-diam pemimpin mereka ini mulai merasa gentar juga menghadapi dua orang muda yang berani menentangnya itu sehingga perlu membiarkan dua orang tawanan tetap hidup untuk dijadikan sandera, kalau-kalau usaha mereka membunuh dua orang musuh itu gagal. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi Hak Sim Lomo sudah keluar dari gedungnya, ditemani lima orang pembantu dan dua puluh orang anak buah yang menggiring dua orang tawanan itu di tengah-tengah mereka. Tentu saja Liong Li dan Chin Hei yang sudah melakukan pengintaian di dekat tempat itu, menjadi gemas sekali. Kiranya pihak musuh sedemikian cerdiknya sehingga tidak meninggalkan dua orang tawanan itu. Bukan hanya membawanya ke tempatan tangan, bahkan juga mengepung dengan sekian banyaknya penjaga dan pengawal. Melihat betapa Tek Hin yang menjadi tawanan itu kini berjalan bersama seorang gadis berpakaian hijau yang cantik dan gagah yang kelihatan juga sebagai tawanan, Chin Hei dan Liong Li memandang heran. Siapa gadis itu bisik Liong Li? Chin Hei menggeleng kepala dan mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu, baru sekarang melihatnya, dia memperhatikan gadis berbaju hijau yang cantik manis itu, akan tetapi tetap saja dia belum merasa pernah melihat gadis itu. Akan tetapi, ia agaknya menjadi tawanan juga. Lihat, ia agaknya akrab dengan Tek Hin. Liong Li mengerutkan alisnya, berpikir dan mengelus dagunya yang putih mulus. Hem, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka begitu banyak. Tidak ada jalan lain, kita melanjutkan rencana kita, kata Chin Hei. Yang terpenting adalah menyelamatkan Tek Hin dan agaknya gadis itu juga. Seperti telah kita rencanakan, kita membagi tugas. Aku menyerbu Heksim Lomo dan teman-temannya, dan engkau menyerbu dari belakang untuk membebaskan Tek Hin dan gadis baju hijau itu. Liong Li mengangguk. Sudah pasti aku akan membebaskan Song Tek Hin, akan tetapi gadis itu? Aku belum tahu siapa dia, kawan atau lawan. Kalau engkau sudah turun tangan, tentu Tek Hin akan memberi tahu siapa gadis itu dan perlu diselamatkan atau tidak, kata Chin Hei. Kini rombongan itu sudah keluar dari kota Lok Yang, melalui pintu gerbang sebelah timur. Chin Hei dan Liong Li hanya membayangi saja dan setelah rombongan itu memasuki hutan menuju ke sungai yang dimaksud dalam surat tantangan, tepat seperti yang telah mereka rencanakan, tiba-tiba saja Chin Hei meloncat keluar dan menghadang di depan Heksim Lomo dan kawan-kawannya. Heksim Lomo, saat ini aku akan menamatkan riwayat hidupmu yang penuh dosa dan kekotoran kata Chin Hei dengan sikap gagah. Melihat munculnya musuh besar ini, Heksim Lomo menjadi marah sekali. Jahanam sombong, engkau menantang bertanding di tepi sungai akan tetapi menghadang di sini bentaknya. Beng Cu, biarkan kami menghajarnya, kata Yao Ban yang memang merasa benci sekali kepada pemuda berpakaian putih itu. Dia memberi isyarat kepada teman-temannya dan bersama QBW Emoli, Jai Hwe Akong Cu Lui Teng, dan sepasang saudara kembar Hinan Siang Mo, dia lalu menerjang Chin Hei. Yao Ban sudah mencabut pedangnya, QBW Emoli mengeluarkan cambuk hitam ekor 9, Jai Hwe Akong Cu Lui Teng menggunakan sabuk sutra putih, sedangkan si kembar Hinan Siang Mo masing-masing mencabut gelok besar mereka. Segera Chin Hei diketpung dan pemuda ini dengan tenang sekali menghadapi pengepungan mereka dan mencabut pedang Pek Liong Kiam dari sarung pedang. Nampak sinar putih berkelebat ketika dia mencabut pedangnya, dan dengan pedang melintang di depan dada. Chin Hei menanti serangan mereka karena tadi Yao Ban ternyata tidak jadi menyerangnya, hanya melakukan gerakan isyarat dan mereka berlima kini sudah mengepungnya. Agaknya lima orang itu, maklum betapa lihainya pemuda berpakaian putih, bersikap hati-hati dan mengepung penuh perhitungan. Pada saat itu, di bagian belakang rombongan itu terjadi kegemparan. Seorang gadis berpakaian hitam-hitam mengamuk dan dalam beberapa kali gebrakan saja, empat orang pengawal telah roboh. Liyong Li, Tek Hin berseru dengan gerang bukan main kepada Hang Ing akan tetapi gadis ini hanya menengok sebentar kepada gadis berpakaian hitam yang mengamuk di antara para pengawal karena perhatiannya amat tertarik kepada pemuda berpakaian putih yang kini dikepung oleh lima orang pembantu Heksim Lomo. Itukah yang bernama Tan Chin Hei ia bertanya seperti orang mimpi dan matanya tak pernah berkedip memandang kepada pemuda berpakaian putih yang menghadapi pengepungan lima orang musul Hei itu dengan sikap tenang sekali. Betapa tenangnya, betapa gagahnya, betapa tampannya, demikian Hang Ing berbisik dalam hatinya. Mereka telah datang. Mari, Imoy, kita bantu mereka kata Tek dan pemuda ini sudah bergerak menghantam kepada seorang pengawal yang berdiri paling dekat dengannya. Pengawal itu terpelanting dan melihat ini, Hang Ing juga membalikan tubuhnya dan sebuah tendangannya membuat seorang pengawal terjungkal pula. Melihat betapa gadis berpakaian hijau itu bersama Tek Hin sudah pula mengamuk, Tahulah Leong Lee bahwa gadis baju hijau itu memang seorang kawan yang perlu diselamatkan. Akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan si raksasa Heksim Lomo telah berdiri di depannya, tangan kirinya membuat gerakan mendorong dan ada angin pukulan yang amat hebat menyambar ke arah Leong Lee. Gadis ini cepat mengerahkan tenaganya dan menghindar ke samping, namun tetap saja ia agak terhuyung oleh dorongan angin pukulan yang amat dasyat. Tahulah ia bahwa memang benar, seperti yang dikatakan Chin Hei, iblis tua ini lihai bukan main. Lui Teng, bawa dua tawanan kembali teriak Heksim Lomo sambil menghadang di depan Leong Lee. Mendengar ini, Jai Hwe Akong Chu Lui Teng yang memang sudah mendapat tugas sebelumnya, lalu meninggalkan teman-temannya yang mulai mengeroyok Chin Hei, lalu dia melompat ke tengah kerumunan para pengawal yang mengeroyok Tek Hin dan Hang In yang sedang mengamuk. Dengan mudah saja, Lui Teng merobohkan dua orang muda ini dengan totokannya yang ampuh dan dengan dikawal oleh sisa pasukan pengawal yang menjadi anak buahnya, dia lalu bergegas membawa Tek Hin dan Hang In yang sudah tidak mampu bergerak itu kembali ke dalam kota Lok Yang. Leong Lee dan Chin Hei mendongkol sekali dan tidak mampu menjegah, karena Leong Lee sudah harus memela diri terhadap serangan-serangan Heksim Lomo, sedangkan Chin Hei juga dikeroyok oleh empat orang lawan yang amat lihai. Terpaksa kedua orang muda ini mencurahkan seluruh perhatian mereka kepada para lawan yang amat berbahaya itu. Chin Hei yang dikeroyok empat orang itu harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya karena empat orang pengeroyoknya merupakan datuk-datuk sesat yang amat lihai. Untung bahwa dia memegang Pek Liong Kiam karena dengan pedang ini dia sempat membuat empat orang pengeroyoknya terkejut bukan main. Ujung pedang Yaoban patah ketika bertemu dengan Pek Liong Kiam, juga cambuk ekor sembilan dari QBW emoli rontok bulunya. Golok di tangan dua orang kembar Hinans yang mau juga rusak ujungnya. Empat orang itu pun maklum bahwa pedang pemuda berpakaian putih itu ampuh bukan main maka mereka pun sebagai ahli-ahli silat pandai dan sudah banyak pengalaman, tidak lagi berani mengadu senjata secara langsung. Yang membuat mereka heran sekali adalah ketika melihat pedang di tangan Chin Hei. Mereka semua mengenal baik pedang itu. Pedang yang pernah mereka lihat ketika sedang dibuat oleh kakek Tio Wee Han. Bagaimana sekarang pedang itu, sebatang di antara setasang pedang, berada di tangan pemuda berpakaian putih ini? Bukankah kedua pedang itu telah berada di tangan pemimpin mereka, Heksim Lomo? Bukan hanya empat orang itu saja yang merasa heran. Juga Heksim Lomo yang angkuh dan yang belum menggunakan sepasang pedang pusakannya, karena dia pun memandang rendah kepada Liong Li, datuk ini terkejut dan heran melihat pedang hitam di tangan gadis berpakaian hitam itu. Pedang itu amat ampuh, hal ini dapat dia rasakan dari sambaran pedang, dan pedang itu serupa benar dengan sebatang di antara setasang pedangnya. Melihat betapa gadis itu berbahaya sekali dengan pedangnya yang ampuh, tiba-tiba Heksim Lomo mengeluarkan suara gerengan yang menggetarkan jantung, disusul pandang matu yang mencorong dan teriakan yang seperti guntur memasuki telinga Liong Li. He Liong Li, hentikan seranganmu dan berikan pedang itu kepadaku. Cepat! Sungguh aneh sekali. Ada kekuasaan yang amat kuat mencengkeram batin Liong Li, membuat ia mau tidak mau menuruti perintah itu dan seketika menahan gerakan tubuhnya dan menghentikan serangannya. Akan tetapi, ia masih belum menuruti perintah memberikan pedang, melainkan memandang heran kepada tangan dan pedangnya, seolah-olah ia tidak mengerti mengapa ia tidak lagi menyerang dan mengapa pula ia ingin menyerahkan pedang pusaka itu kepada kakek iblis raksasa itu. Chin He juga merasakan getaran hebat akibat bentakan Heksim Lomo. Tahulah dia bahwa kakek itu tentu mencoba untuk menggunakan ilmu hitam atau ilmu sihir untuk menundukkan Liong Li, maka cepat dia pun berteriak, Liong Li! Hati-hati terhadap ilmu sihirnya. Untung sekali Chin He mengeluarkan teriakan ini karena pada saat itu, melihat gadis itu ragu-ragu, Heksim Lomo sudah menubruk ke depan untuk merampas pedang dan merobohkan gadis itu dengan totokan. Serangan ini hebat sekali, apalagi terhadap Liong Li yang tadinya kesima seperti patung tak bergerak. Teriakan Chin He menyadarkan gadis itu, maka pada detik terakhir, ketika tangan Heksim Lomo tinggal beberapa sentimeter lagi, ia sudah melempar tubuh ke belakang, terus bergulingan menuju ke arah Chin He dan begitu ia meloncat, ia lalu memutar pedangnya membantu Chin He menghadapi pengeroyokan empat orang lawan yang tangguh itu. Liong Li kini menyadari betapa hebat ilmu datuk sesat yang seperti iblis itu dan lebih aman kalau ia berkelahi di dekat Chin He sehingga mereka berdua dapat saling bantu dan saling melindungi. Diam-diam Liong Li harus mengakui bahwa tanpa bantuan Chin He yang menyadarkannya tadi, ia tentu sudah roboh menjadi korban sihir Heksim Lomo. Ia berhutang budi, bahkan mungkin nyawa kepada pemuda berpakaian putih itu, dan hal ini diam-diam ia catat di dalam lubuk hatinya. Empat orang pengeroyok Chin He itu sudah gentar menghadapi kelihayan Chin He yang memegang pedang pusaka ampuh, kini nampak sinar hitam berkelebatan menyerang mereka. Gan Xiang, orang pertama dari Hinan Xiang Mo, melihat ada sinar hitam menyambar ke arah kepalanya dari belakang, segera membalik dan menangkis dengan golok besarnya sambil mengerahkan tenaga. Maksudnya agar dengan tenaganya yang besar itu dia akan mampu menangkis pedang Liong Li agar terlepas dari pegangan gadis itu. Trak Gansi yang terkejut setengah mati ketika goloknya yang ujungnya sudah rompal oleh pedang Chin He tadi, begitu bertemu dengan pedang hitam di tangan Liong Li, seketika patah di tengah-tengah. Saking kagetnya, dia terhuyung ke belakang dan pada saat itu, sinar putih menyambar seperti kilat. Sepasang matu di wajah yang bulat itu terbelalak, mulutnya terngana, golok yang tinggal sepotong terlepas dari pegangan, tubuhnya tergetar dan Gansi yang roboh terkulai, kedua tangan mendekap dada yang telah ditembusi Pek Liong Kiam dan dia pun tewas. Adiknya, Gansi yang menjadi pucat seketika dan dalam kemarahan yang berkobar, dia menjadi nekat. Dengan goloknya, dia menyerang Chin He yang telah menewaskan kakak kembarnya itu. Golok menyambar ganas ke arah leher Chin He. Pemuda ini melihat betapa lawan ini telah dibikin mabok oleh kemarahan dan kedukaan, dengan mudah dia merendahkan dirinya dan dari bawah, sinar putih berkilat menyambar. Dada Gansi yang juga dimasuki pedang pusaka itu dan jantungnya tertembus. Dia roboh di samping kakak kembarnya, tewas seketika. Liong Li mengamuk dan pedangnya menyambar-nyambar ganas. Yao Ban dan QBW Emoli menjadi gentar sekali melihat robohnya dua orang kembar itu. Dalam gugupnya, QBW Emoli menangkis dengan cambuk ekor sembilan, lupa bahwa pedang dalam tangan gadis berpakaian hitam itu adalah sebatang pedang yang luar biasa ampuhnya. Perat semua ujung cambuk yang sembilan ekor itu pun terbabat buntung. Dalam kagetnya, QBW Emoli menggerakkan kepalanya. Rambutnya terlepas dari ikatan dan menyambar ke arah muka Liong Li. Gadis ini kaget bukan main. Tidak ada waktu lagi untuk mengelak, maka tangan kanannya cepat menyambar dan di lain saat, rambut nenek itu telah digenggamnya, pedangnya membabat dan pinggang QBW Emoli dibabat pedang sampai hampir putus. Yao Ban yang melihat robohnya QBW Emoli, terkejut dan hendak melarikan diri, namun sekali berkelebat, Liong Li sudah berada di depannya dan menyerang dengan pedang hitamnya. Yao Ban melawan mati-matian. Pembantu nomor satu dari Hexim Lomo ini merupakan pembantu yang paling lihai dan selain ilmu pedangnya amat kuat, juga dia memiliki ginkeng yang membuat dia mampu bergerak cepat bukan main. Namun, sekali ini dia berhadapan dengan Liong Li, dan hatinya sudah gentar pula. Dia mengharapkan bantuan dari pemimpinnya, akan tetapi pada waktu itu, Hexim Lomo juga sibuk sendiri memanggil bala bantuan karena melihat betapa para pembantunya roboh seorang demi seorang di tangan dua orang muda yang lihai itu. Apa yang dilakukan oleh Hexim Lomo? Kakek tinggi besar bermuka hitam ini mengeluarkan sebatang suling yang bentuknya aneh, dengan perut yang besar dan mulai meniup suling itu. Terdengarlah suara melengking aneh pula, lengking panjang yang tiada berkeputusan, tinggi rendah dan menggetar. Melihat ini, Chin He menjadi ragu-ragu dan dia pun siap-siap karena menduga bahwa tentu kakek yang lihai itu hendak mempergunakan ilmu sihir atau ilmu hitam. Dia pun melihat betapa Liong Li telah berhasil menewaskan QBW Moli dan kini hanya tinggal bertanding melawan seorang lawan saja, yaitu Yao Ban. Melihat kesempatan baik ini, selagi Hexim Lomo sibuk dengan sulingnya yang aneh dan melihat betapa Liong Li sudah mendesak Yao Ban dengan keras, Chin He lalu meloncat dan menggerakkan pedangnya, membantu Liong Li menyerang Yao Ban. Tok Gan Liong Yao Ban sudah repot sekali menghadapi desakan Liong Li, kini tiba-tiba datang Chin He yang menyerangnya, tentu saja dia menjadi semakin sibuk. Dia sedang mencari-cari kesempatan untuk melarikan diri, akan tetapi kini, setelah pemuda berpakaian putih itu masuk ke dalam gelanggang perkelahian, kesempatan untuk itu tertutup sama sekali. Maka dia pun menjadi nekat dan dia memutar pedangnya yang tinggal sepotong dan menyambut Chin He dengan terkaman nekat. Melihat kenekatan lawan ini, Chin He cepat meloncat ke samping, pedangnya menjadi sinar putih menyambut pedang buntung itu. Krak pedang itu patah dan yang tinggal di tangan Yao Ban hanyalah gagang pedang saja. Dan pada saat itu, sinar hitam menyambar dan robohlah tubuh Yao Ban dengan leher yang hampir putus terbabat oleh pedang He Liong Kiam di tangan Liong Li. Kini dua orang muda itu menoleh dan memandang ke arah Haksim Lomo. Dan keduanya terbelalak, bahkan Liong Li bergidik melihat betapa kakek itu dikelilingi oleh ratusan ekor ular besar kecil. Bahkan kini dari jauh masih berdatangan ular-ular yang agaknya terpanggil dan tertarik oleh suara sulingnya yang masih terus berbunyi. Sekarang baru mengertilah Chin He bahwa kakek itu meniup sulingnya yang aneh untuk memanggil pasukan ular yaitu semua ular yang tinggal di hutan dan di daerah itu, yang dapat menerima panggilan suara sulingnya. Kakek itu sudah melihat pula betapa pembantunya yang terakhir, Yao Ban, telah tewas. Dia mulai merasa gentar dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong penuh kemarahan, kebencian, denam akan tetapi juga ketakutan. Tak disangkanya bahwa dua orang yang demikian mudanya mampu membasmi habis semua pembantunya. Kini dia hanya mengandalkan diri sendiri dan juga ular-ularnya yang diharapkannya akan dapat membantu dia membunuh kedua orang muda itu. Melihat betapa Liong Li menjadi agak pucat dan bergidik melihat ular-ularnya, Heksim Lomo menjadi semakin bersemangat dan kini dia merubah suara sulingnya, penuh dengan nada tinggi yang mendesak dan memerintah. Dan sungguh hebat sekali pengaruh suara suling itu. Ratusan ekor ular itu bergerak dengan cepat dan ular-ular besar kecil kini mengepung Chin Hei dan Liong Li. Mereka kelihatan marah sekali, mendesis-desis dan di antara ular-ular itu terdapat banyak yang berbisa. Ada pula ular-ular sejenis cobra yang mengangkat tubuh depan ke atas, dengan leher berkembang dan menyekung, lidah keluar masuk dan desisnya mengeluarkan uap kehitaman. Melihat ini, Liong Li merasa jijik dan juga gentar sekali. Biarpun dia seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tidak takut menghadapi lawan yang bagaimanapun juga, namun dia tetap seorang wanita dan binatang seperti ular memang mendatangkan rasa jijik dan takut dalam hati seorang wanita. Tenanglah dan mari kita basmi ular-ular ini. Hati-hati, tahan pernafasanmu kalau ada uap hitam mendekat di Sek Chin Hei dan dia pun tahu betapa temannya itu gentar menghadapi pengepungan ular-ular itu. Maka dia memberi contoh dengan menggerakkan pedangnya, membabat ke arah ular-ular itu. Senjata-senjata tajam dari baja dan besi saja terbabat buntung oleh perkeliong kiam, apalagi binatang ular yang lunak. Begitu sinar putih itu menyambar-nyambar, banyak ular terbabat buntung dan darah pun mengucur keluar. Bau amis yang memuakan menyerang dua orang muda itu. Liong Li juga menjadi lebih berani dan ia mencontoh perbuatan temannya, menggerakkan Hei Liong Kiam yang menyambar-nyambar dan membuntungi banyak ular. Akan tetapi, bau amis itu membuat mereka berdua menjadi terkejut dan mereka meloncat keluar dari kepungan ular-ular itu. Namun, ular-ular itu terus mengejar, agaknya mereka tidak memperdulikan teman-teman yang telah mati dan ular-ular itu sungguh nekat, dimabokan suara suling yang terus mendorong dan menggeirahkan binatang-binatang itu dan membuat mereka seperti gila. Ular-ular itu, ada yang kecil sekali seperti kelingking tangan dengan panjang belasan sentimeter, akan tetapi ada pula beberapa ekor yang besarnya melebih paha manusia dan ular sebesar itu, dengan panjang sampai hampir 10 meter, akan mampu menelan seekor kerbau. Dua orang muda itu terus mengamuk, dan selalu mencoba berloncatan agar jangan terkepung karena mereka berdua maklum betapa besar bahayanya kalau sampai mereka itu keracunan hawa dan bau amis. Akan tetapi, berapa banyakpun ular yang mereka bunuh, dan kemanapun mereka pergi, ular-ular itu terus mengejar mereka. Liong Li kembali diserang perasaan jijik dan ngeri. Ia sudah hampir melarikan diri, ketika tiba-tiba Chin He berseru kepadanya. Liong Li, mari kita serang saja iblis itu. Mendengar seruan ini, Liong Li pun sadar. Sejak tadi, mereka berdua hanya mencurahkan perhatian kepada ular-ular itu sehingga mereka melupakan musuh utama mereka. Lupa bahwa ular-ular itu sebenarnya dikendalikan, digerakkan atau dituntun oleh suara suling itu. Yang penting adalah menghentikan sumber suara itu, dan hal ini hanya dapat terlaksana kalau mereka mengalihkan perhatian mereka dan menyerang peniup suling. Seperti di komando saja, dua orang muda itu kini meloncat dan menggunakan pedang mereka untuk menyerang Heksim Lomo. Menghadapi serangan dua orang muda yang amat liai itu, Heksim Lomo terkejut sekali dan tentu saja dia tidak mungkin dapat melanjutkan tiupan sulingnya. Dan dia pun cepat mencabut sepasang pedangnya dan timbul kembali semangatnya. Dia masih mempunyai andalan, yaitu sepasang pedang yang terbuat dari Kim San Leong Chu yang ampuh. Tiba-tiba, dibesarkan hatinya oleh sepasang pedang yang amat diandalkan itu, dia pun tertawa sehingga dua orang muda itu terkejut dan menahan senjata mereka karena menduga bahwa tentu kakek iblis itu akan memergunakan siasat lain yang keji. Akan tetapi kakek itu hanya berdiri memegang sebatang pedang putih di tangan kanan dan sebatang pedang hitam yang lebih pendek di tangan kiri, mengamangkan kedua pedang itu sambil tertawa. Hahaha, kalian dua orang muda yang sudah bosan hidup. Lihat, di tanganku ini apa? Sepasang pedang dari Kim San Leong Chu dan kini tidak ada lagi yang akan dapat menyelamatkan nyawa kalian. Berkata demikian, kakek ini menggerakkan dua batang pedangnya dengan gerakan yang amat dasyat sehingga nampak dua gulung sinar hitam putih bersilangan dan terdengar deru angin menyambar-nyambar amat dasyatnya. Memang tepat perhitungan Chin Hei. Begitu suara suling itu berhenti berbunyi, ular-ular itu menjadi kacau balau dan bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bahkan mereka itu kemudian seperti menjadi marah-marah melihat banyak kawan mereka yang tewas, ada yang masih menggeliat-geliat karena tubuhnya putus dan akhirnya mereka kini dengan buah saling serang sendiri. Atau mereka seperti berpesta pora setelah perkelahian tadi, yang besar menelan yang kecil. Menghadapi sepasang pedang di tangan Heksim Lomo, tentu saja Chin Hei dan Leong Li sama sekali tidak merasa khawatir, bahkan mereka itu tersenyum geli karena mereka tahu bahwa sepasang pedang di tangan Datuk Iblis itu hanyalah pedang palsu. Pedang pusaka yang asli, yang terbuat dari Kim San Leong Chu, berada di tangan mereka. Memang bentuk dan warna pedang mereka itu serupa dengan sepasang pedang yang dipegang di tangan Heksim Lomo dan diam-diam mereka memuji keahlian Tio Ihan membuat pedang-pedang itu. Kini dua orang muda itu menyambut serangan Heksim Lomo dengan pedang mereka, pedang pusaka Pek Liong Kiam dan Hek Liong Kiam yang asli. Melihat ini, Heksim Lomo tersenyum menyeringai, dalam hati mencertawakan dua orang muda itu karena pedang mereka tentu akan patah-patah bertemu dengan pedang pusakanya. Maka dia pun terus melanjutkan serangannya sambil mengerahkan seluruh tenaga Sien Kangnya, bermaksud mengadu pedang di kedua tangannya dengan pedang dua orang muda itu. Dan agaknya, menurut pengelihatannya, dua orang muda itu sedemikian tolonya untuk berani mengadu senjata mereka dengan sepasang pedang yang dibuat dari Kim San Leong Chu. Sing Sing, terang trak-trak. Wajah yang tadinya menyeringai itu berubah seketika. Matanya terbelalak, matanya ternganga dan wajah yang berkulit hitam itu agak pucat, dan cepat sekali membuang tubuhnya ke belakang lalu bergulingan, dan ketika dia meloncat berdiri, wajah Heksim Lomo berubah sama sekali. Seperti orang melihat setan di siang hari, Heksim Lomo memandang kepada dua gagang pedang yang masih dipegangnya. Sepasang pedang pusakanya itu patah-patah ketika bertemu dengan pedang kedua orang lawannya. Pedang-pedang yang dibuat oleh Tio Wee Han dari bahan Kim San Leong Chu itu patah oleh pedang lawan. Bagaimana mungkin ini? Dia kini memandang kepada dua orang lawannya, terutama kepada pedang di tangan mereka, dua batang pedang yang serupa benar dengan sepasang pedangnya yang patah-patah tadi. Pedang, pedang dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi saking bingung, penasaran, menyesal dan saking terkejutnya melihat betapa pedangnya, sepasang pedang yang amat dibanggakan itu, sekali beradu dengan kedua pedang lawan, menjadi patah. Chin He dan Leong Li melangkah maju menghampiri kakek itu dan Chin Hei tersenyum. Heksim Lomo, perbuatan jahat tidak akan dilindungi Tuhan. Engkau telah melakukan terlalu banyak dosa. Dengan kejam sekali engkau membunuh Pou Sian Seng untuk merampok Kim San Leong Chu, bahkan dengan keji engkau membunuh pula putrinya. Kemudian, engkau memaksa kakek Tio Wee Han untuk membuatkan sepasang pedang dari Kim San Leong Chu rampokan itu, dan akhirnya, Tio Wee Han suami istri juga tidak terhindar dari kekejamanmu dibantu anak buahmu. Engkau tidak tahu bahwa sepasang pedang pusaka dari bahan Kim San Leong Chu itu, yaitu Pek Leong Kiam dan Hek Leong Kiam, oleh mendiang kakek Tio Wee Han telah diberikan kepada kami. Yang berada di tanganmu itu hanyalah pedang-pedang palsu. Inilah Pek Leong Kiam kata Chin Hei sambil mengangkat pedangnya ke atas kepala. Dan ini Hek Leong Kiam kata pula Leong Li sambil mengangkat pedang hitamnya ke atas. Sepasang matah Heksim Lomo menjadi liar dan kemarahan. Kini mengertilah dia bahwa dia telah dikhianati dan dipermainkan oleh Tio Wee Han. Kemarahannya membuat dia lupa bahwa dia berhadapan dengan dua orang lawan yang amat tangguh. Apalagi dua orang muda itu memegang sepasang pedang yang luar biasa ampuhnya. Dan barisan ularnya sudah tidak ada artinya lagi, bahkan kini ular-ular itu sudah saling serang seperti gila. Kemarahan yang mendatangkan kelengahan membuat kakek itu menjadi nekat. Selama puluhan tahun Heksim Lomo menjadi datuk hitam yang amat tinggi kedudukannya. Dia adalah seorang di antara Kiu Lomo, sembilan iblis tua, yang di dunia persilatan dianggap sebagai datuk-datuk sesat yang paling tinggi kedudukannya. Kurang lebih sepuluh tahun lamanya, Kiu Lomo menghilang dari dunia persilatan karena mereka ditentang oleh sekelompok pendekar yang sakti, di antara mereka adalah mendiangpek ilojin guru Chin Hei. Selama sepuluh tahun menghilang, Kiu Lomo menyembunyikan diri di pegunungan-pegunungan, di dalam guha-guha dan mereka itu bukan bersembunyi karena takut kepada para pendekar, melainkan diam-diam mereka itu mengembleng diri, menyusun kembali kekuatan mereka setelah dicerai beraikan oleh para pendekar. Dan kini, Kiu Lomo telah kembali terjun ke dunia ramai. Mereka bukan Kiu Lomo sepuluh tahun yang lalu. Mereka telah menjadi lebih liai daripada dahulu. Dan mereka itu terjun ke dalam dunia Kang Ou secara terpisah, mengusai beberapa daerah masing-masing dan menyusun kekuatan sendiri dengan menalukan para tokoh sesat yang berkepandaian tinggi dan menarik mereka menjadi para pembantu dan anak buah seperti yang dilakukan Heksim Lomo. Karena selama ini selalu mendapatkan kemenangan, Heksim Lomo terlalu mengagulkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain sehingga di luar dugaannya, hari ini dia harus berhadapan dengan dua orang muda yang ternyata amat liai, membuat dia kehilangan sepasang pedang dan semua pembantu utamanya, bahkan yang menggagalkan dia memperoleh sepasang pedang yang dibuat dari mustika Kim San Leong Chu. Maka, dapat dimengerti betapa marah dan sakit hati Heksim Lomo yang kini harus menghadapi dua orang lawan itu. Keparat, jangan kira aku takut kepada kalian dan ketika tangan kanannya bergerak ke arah pinggangnya, dia telah melolos sebatang sabuk rantai baja hitam yang panjangnya ada dua meter, tebal dan nampak berat sekali. Dia memutar benda itu dan nampaklah sinar hitam bergulung-gelung, mengeluarkan suara bercuitan dan angin mendesir menyambar-nyambar ke depan. Chin He dan Leong Li maklum akan kelihayan kakek ini, maka mereka pun tidak berani memandang ringan walaupun kakek itu telah kehilangan sepasang pedangnya. Mereka lalu meloncat ke kanan-kiri untuk mengeroyo iblis tua berhati hitam itu, memutar pedang masing-masing sehingga kini ada gulungan sinar putih dan hitam yang terang menyambar dari kanan-kiri. Kakek iblis itu memiliki banyak macam ilmu silat dan kini dia mainkan sabuk rantai bajanya dengan dasyat. Tubuhnya kadang-kadang membuat gerakan seperti ular, dan yang amat berbahaya adalah ketika lengannya kadang-kadang mulur sampai dua meter sehingga senjatanya menjadi semakin jauh jangkauannya, dan di samping sambaran rantai baja itu, juga tangan kirinya membantu dengan tamparan atau cengkeraman yang tidak kalah berbahayanya dibandingkan rantai bajanya. Chin He dan Leong Li bersikap waspada. Mereka tahu bahwa tanpa pedang pusaka pun, kakek ini masih berbahaya bukan main, lebih berbahaya dari binatang buas apapun. Bahkan mereka harus mengakui bahwa selamanya belum pernah mereka bertemu lawan selihai heksim lomo dan andai kata mereka itu harus menghadapi kakek itu seorang diri saja, akan amat sukar bagi mereka untuk memperoleh kemenangan, bahkan besar kemungkinan mereka akan roboh di tangan kakek iblis yang amat lihai itu. Heksim lomo memang lihai bukan main. Tidak mengherankan kalau dia setelah turun gunung, berhasil menjadi bengcu, sebutan bagi seorang pemimpin karena dia memang dianggap sebagai pemimpin oleh semua golongan sesat, menjadi bengcu yang menguasai seluruh wilayah hinan dan santung. Sebagai seorang datuk sesat di dunia persilatan, dia merupakan seorang yang sudah matang. Dia berhasil menghimpun tenaga KHI Kang yang amat kuat sehingga dengan tenaga itu dia mampu melakukan sihir. Di samping tenaga Sinkang yang besar, yang membuat tubuhnya kebal, dia juga memiliki ginkang yang tinggi, yaitu ilmu meringankan tubuh yang dapat membuat dia bergerak seperti seekor burung saja. Semua ini ditambah lagi ilmu silat yang bermacam-macam dan penuh daya musliat, dan ilmunya membuat kedua lengannya mulur juga amat berbahaya bagi lawan. Akan tetapi, sekali ini dia menghadapi dua orang lawan yang biarpun masih muda, namun memiliki kepandayan yang tinggi. Tan Chin He telah mewarisi ilmu kepandayan mendiam Pak Ilojin yang amat sakti, apalagi kini dia memegang Pek Liong Kiam. Dari gurunya, di antara ilmu-ilmu silat lain, dia mempelajari ilmu yang hebat, yaitu Pek Liong Sinkun, silat sakti naga putih, dan kini, dengan pedang di tangan, dia mainkan ilmu silat itu yang dapat dimainkan dengan pedang. Dan ternyata, pedang Pek Liong Kiam itu sungguh cocok sekali untuk dimainkan dengan ilmu silat Pek Liong Sinkun dan dalam perkelahian ini, terciptalah ilmu pedang Pek Liong Kiam Sud yang kelak akan semakin disempurnakan oleh Chin He, ilmu silat pedang berdasarkan ilmu silat tangan kosong Pek Liong Sinkun. Ada pun lawan kedua dari kakek iblis itu adalah He Liong Li, seorang wanita muda yang telah mewarisi ilmu-ilmu yang ampuh dari Wong Ha Kuibo, seorang nenek tua renta yang dahulunya juga merupakan tokoh besar di dunia persilatan. Wong Ha Kuibo, walaupun julukannya Kuibo, biang iblis, namun ia tidak dapat digolongkan penjahat, juga bukan seorang pendekar yang menentang para penjahat. Ia berdiri di antara dua golongan itu dan kalau ia dijuluki Kuibo adalah karena kesaktiannya dan karena keganasannya tidak pernah mau memberi ampun kepada orang yang berani menentangnya. Dari gurunya itu, Liong Li menerima banyak macam ilmu silat yang hebat, dasyat dan ada pula yang keji. Kini, dengan pedang He Liong Kiam di tangan, ia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Dua kali sudah ujung rantai baja yang panjang itu buntung ujungnya sehingga panjangnya berkurang banyak, walaupun ketika ujung rantai bertemu pedang, saking kuatnya tenaga yang berada pada rantai itu, Chin He dan Liong Li terhuyung ke belakang. Hai ii ii tiba-tiba kakek itu mengeluarkan teriakan nyaring, matanya mencorong lalu disambungnya dengan mulut berkemak kemik dan dia pun berteriak lagi, Lihat, aku telah berubah menjadi dua orang. Chin He dan Liong Li terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat kakek itu berubah menjadi dua. Akan tetapi Liong Li mengeluarkan bentakan melengking dan Chin He berkata dengan suara yang mengandung KHI Kang. Tak perlu bermain sulat, Lomo. Kami tidak dapat kau pengaruhi. Dan dengan pengerahan tenaga KHI Kang, dua orang muda itu dapat membuyarkan ilmu sihir lawan dan mereka melihat bahwa kakek itu hanya seorang saja, bukan dua seperti tadi. Haa 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 haa. Berlutut kalian. Berlutut kataku kembali kakek itu membentak, di dalam suaranya terkandung getaran yang amat hebat dan kuat sekali sehingga Liong Li merasa betapa kedua kakinya lemas. Akan tetapi Chin He yang sudah siap siaga, dapat menahan serangan gelombang getaran sihir itu dan pada saat Hexim Lomo menggerakkan rantai untuk melancarkan serangan maut terhadap Liong Li yang masih termanguh karena kedua kakinya seperti tiba-tiba menjadi lemas yang memaksanya untuk berlutut. Akan tetapi ia pertahankan, Chin He yang tidak terpengaruh, cepat meloncat ke depan dan menggunakan pedangnya untuk menangkis rantai yang menyambar ke arah kepala Liong Li itu. Teranggak kembali ujung rantai itu putus dan Chin He terhuyung ke belakang. Hexim Lomo marah sekali. Dia sudah mulai lelah setelah lebih dari seratus jurus mereka berkelahi dan dia selalu berada di pihak yang terdesak dan repot. Dan pada saat dia hampir memperoleh kemenangan, hampir dapat membunuh gadis berpakaian hitam itu, Chin He menggagalkan serangannya, bahkan membuat rantainya kembali putus ujungnya. Kemarahan yang meluap-luap membuat dia menjadi mati gelap. Rantai bajanya tinggal pendek dan dengan sekuat tenaga dia melontarkan sisa rantai baja itu ke arah kepala Chin He yang sedang terhuyung ke belakang. Chin He yang tetap waspada itu mengangkat pedangnya untuk menangkis dan kembali lengannya terasa gemetar saking kuatnya lontaran rantai itu, namun dia berhasil menangkis sehingga rantai itu terlempar ke samping. Akan tetapi pada saat itu, tubuh yang tinggi besar itu sudah menerkamnya dari depan dengan dasyatnya. Kiranya, begitu melontarkan rantainya, Heksim Lomo yang sudah mati gelap itu langsung menubruk dan menerkam ke arah Chin He. Terekaman itu dilakukan tanpa diduga-duga oleh Chin He bahwa lawannya akan senekat itu. Dia tidak mungkin mengelak kecuali meloncat ke belakang dan menusukan pedangnya ke depan pula, selain untuk melindungi tubuhnya, juga untuk menyerang. Kalau kakek itu melanjutkan terkamannya, sebelum terkaman berhasil, tentu dadanya akan ditembusi Pek Liong Kiam yang ditusukan ke depan. Betapa heran dan kagetnya hati Chin He ketika melihat bahwa kakek itu tidak menarik kembali terkamannya. Cap! Pedang Pek Liong Kiam memasuki dada Heksim Lomo, akan tetapi tiba-tiba Chin He merasa betapa dua buah tangan yang berjari panjang dan kuat, bagaikan dua jepitan baja telah mencekik leharnya. Samar-samar dia teringat bahwa kakek itu tentu menggunakan ilmunya yang dapat membuat kedua lengan kakek itu mulur sampai panjang. Namun, terlambat dia teringat akan kemungkinan ini karena kedua tangan itu telah mencekiknya dengan kekuatan yang luar biasa dan biarpun Chin He sudah mengerahkan seluruh tenaga Sinkeng untuk melindungi lehernya, tetap saja jari-jari tangan itu menekan sedemikian kuatnya sehingga dia tidak mampu bernapas lagi. Matanya terasa panas, kepalanya berdenyut seperti akan meledak karena agaknya semua jalan darah yang menuju ke kepala, terhenti di leher, tertahan oleh cekikan yang amat kuat itu. Dalam keadaan setengah kehilangan kesadaran itu, Chin He masih memegang gagang pedangnya dengan erat karena dia tidak ingin pedangnya itu terampas lawan. Sementara itu, Liong Li sudah dapat membebaskan diri dari keadaan termanguh karena kedua kakinya merasa lemas sebagai akibat pengaruh ilmu sihir Heksim Lomo. Begitu sadar, ia melihat betapa Chin He berada dalam keadaan gawat dan terancam bahaya maut. Liong Li dapat menduga bahwa orang sejahat Heksim Lomo, sampai bagaimanapun juga tidak akan mau melepaskan cengkeraman kedua tangannya dari leher Chin He yang tercekik. Buktinya, jelas betapa pek Liong Kiam telah tertanam ke dalam dada kakek itu, namun dengan wajah beringas dan mat merah, kakek itu tetap mencekik dengan pengerahan tenaga terakhir. Agaknya dia hendak mengajak Chin He mati bersama. Dan Chin He tidak dapat berbuat sesuatu dengan tangan kirinya karena tubuh kakek itu cukup jauh, jarak yang hanya dapat dicapai oleh kedua lengan kakek itu yang memanjang. Usaha Chin He untuk melepaskan cekikan itu dengan tangan juga sia-sia dan tenaga pemuda itu semakin lemah karena dia membutuhkan hawa yang tertutup oleh cekikan. Liong Li maklum bahwa kalau ia tidak cepat turun tangan, tentunya wajin He terancam bahaya maut. Maka ia pun bergerak maju, pedang He Liong Kiam di tangannya menyambar dua kali. Krok Krok kedua lengan Heksim Lomo terbabat buntung sebatas siku dan ketika kakek Liong Li menendang, tubuh kakek yang sudah tidak berlengan dan yang dadanya sudah ditembusi pek Liong Kiam itu terlempar dan menimpa empat ekor ular besar yang sedang mengamuk di antara ular-ular kecil. Begitu tertimpa tubuh yang mandi darah itu, empat ekor ular besar itu dan belasan ekor ular kecil menjadi marah dan mereka semua segera menyerang tubuh Heksim Lomo yang masih berkelojotan. Kakek ini memang memiliki tubuh yang kuat dan nyawa yang ulet sekali. Biarpun dadanya sudah ditembusi pedang pek Liong Kiam dan kedua lengannya sudah buntung, akan tetapi dia masih sadar sepenuhnya. Melihat dirinya yang sudah tidak berdaya itu dikeroyok ular, dia terbelalak dan ketakutan. Sungguh aneh sekali. Datuk Iblis yang biasanya suka menyiksa orang, bahkan entah berapa orang korbannya yang mati dikeroyok oleh ular-ularnya, kini menghadapi serangan ular-ularnya, dia menjadi ketakutan dan mulailah dia berteriak-teriak. Dia hendak bangkit dan hendak melarikan diri, akan tetapi kedua kakinya digegit ular besar dan dia roboh kembali, meronta-ronta dan memekik-mekik. Kemudian, seekor ular besar membuka moncongnya lebar-lebar dan mencaplok kepala Heksim Lomo. Barulah pekikan yang mengerikan itu terhenti dan hanya tubuh itu yang masih bergerak-gerak, akan tetapi hanya sebentar. Liong Li membuang muka dan cepat menghampiri Chin Hei. Pemuda ini duduk memegangi pedang, terengah-engah dan mengurut lehernya dengan tangan kiri. Leher itu membengkak dan membiru, akan tetapi ketika Liong Li membantunya mengurut dan memijat, sebentar saja kesehatannya sudah pulih kembali. Liong Li, terima kasih, engkau telah menyelamatkan nyawaku, kata Chin Hei. Liong Li tersenyum. Sudahlah, aku hanya membayar hutangku kepadamu. Lebih baik kita memikirkan Tek Hin. Ah, celaka. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Chin Hei terkejut ketika teringat akan temannya itu dan dia lalu meloncat dan berlari cepat menuju ke kota Lok Yang. Sambil tersenyum Liong Li juga berlari cepat, akan tetapi sekali ini ia harus mengakui keunggulan Chin Hei. Kini pemuda itu tidak berpura-pura lagi dan benar-benar mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat dan ternyata Liong Li tidak mampu menandinginya. Tahulah yakini bahwa dahulu Chin Hei telah mengalah kepadanya. Ia menjadi semakin kagum. Jai Hawe Akong Chu Lui Teng memondong tubuh yang hangat itu dengan senyum cerah di bibirnya. Gadis baju hijau yang selama ini dirindukannya kini telah berada dalam pondongannya. Hang Ing tidak berdaya. Tubuhnya lemas tak mampu bergerak sehingga ketika Lui Teng yang memondongnya dan membawanya pergi itu beberapa kali menciumnya, Ia pun hanya dapat memejamkan mati saja karena tidak mampu mengelak atau meronta. Hanya pandang matanya saja bernyala penuh kebencian. Sementara itu, Teg Hin yang juga tertotok lemas, dibawa oleh anak buah penjahat. Mereka membawa lari Hang Ing dan Teg Hin, membawa mereka kembali ke lok yang seperti yang diperintahkan Hei Sim Lomo. Jai Hawe Akong Chu Lui Teng maklum bahwa dia dan anak buah penjahat disuruh menyingkirkan dua orang tawanan itu agar jangan sampai diselamatkan oleh Tan Chin Hei dan Hei Kli Yong Li. Dua orang tawanan ini masih ada gunanya, setidaknya sebagai sandrah dan kalau perlu untuk memaksa dua orang muda yang lihai itu untuk menyerah. Dan dia melihat kesempatan baik terbuka baginya. Gadis baju hijau itu sepenuhnya berada di dalam kekuasaannya. Ketika dia dan anak buahnya tiba di gedung besar tempat tinggal Hei Sim Lomo, dia menyuruh anak buahnya melemparkan tubuh Teg Hin yang masih tertotok itu ke atas lantai dalam kamar di mana kedua orang itu biasanya ditahan. Kemudian dia menyuruh para anak buahnya melakukan penjagaan ketat di luar gedung dan dia sendiri membawa tubuh Hang In yang masih dipondongnya ke atas pembaringan. Dan tanpa malu-malu, tanpa menghiraukan Teg Hin yang rebah di atas lantai dan memandang dengan mata melotot, Jai Hwe Akong Chului Teng lalu membelai-belai dan menciumi wajah Hang In yang masih tidak berdaya dan tidak mampu bergerak. Jahanam keparat. Anjing busuk Hinadina. Awas kau, akan kulaporkan kepada Hei Sim Lomo agar engkau dihajar sampai mampus kalau kau tidak menghentikan perbuatanmu yang kotor ini. Hang In hanya dapat berkata dan memaki-maki tanpa mampu mengelap ketika Jai Hwe Akong Chului Teng mencium mulutnya sampai lama sekali dan yang membuatnya terengah-engah. Melihat itu, Teg Hin marah bukan main, juga timbul kekhawatiran di dalam hatinya kalau-kalau penjahat cabul itu akan berbuat lebih jauh lagi dan memperkosa Hang In yang tidak berdaya. Anjing kotor. Aku pun akan melapor kepada Hei Sim Lomo dan hendak kulihat bagaimana engkau akan melawan dia nanti katanya mengancam. Akan tetapi yang diancam itu bahkan tertawa bergelak. Hahaha, boleh saja kalian mengoceh dan mengancam. Tahukah kalian bahwa kalau dua orang bocah sombong itu sudah berhasil dibunuh, kalian berdua akan diserahkan kepadaku? Aku akan menyerahkan engkau kepada QBW Emoli, Teg Hin. Dan engkau, manis, engkau akan kuajak bersenang-senang sampai sepuasmu, hahaha. Sekarang akan keselidiki apakah mereka sudah berhasil membunuh dua orang bocah sombong itu. Jai Hwe Akong Chu Lui Teng lalu berteriak memanggil penjaga. Dua orang berlari mendatangi dan dengan suara lantang Lui Teng berkata kepada mereka. Suruh sediakan arak dan daging ke sini untukku, dan seorang lagi pergilah cepat ke tempat perkelahian tadi. Lihat apakah dua orang bocah sombong itu telah mampus, dan cepat laporkan kepadaku. Dua orang penjaga itu mengangguk lalu meninggalkan kamar tawanan. Tak lama kemudian, Jai Hwe Akong Chu Lui Teng sudah menghadapi hidangan yang mengepul panas dan seguci arak yang wangi. Manis, engkau lapar, bukan? Mari kita makan, ku temani engkau atau engkau menemani aku? Hahaha, katakan engkau mau makan dan aku akan membebaskan totokanmu. Tidak sudi. Lebih baik aku mati kelaparan daripada harus makan bersamamu, kata Hang Ing, menahan turunnya air matanya karena sesungguhnya ia merasa ngeri, takut dan juga malu terhadap Tek Hin yang tadi melihat betapa ia dibelai dan diciumi penjahat itu, jantungnya berdebar penuh ketegangan dan ketakutan yang ditahan-tahan dan hendak disembunyikan, karena ia tidak ingin penjahat yang dibencinya itu melihat bahwa ia ketakutan. Jawaban Hang Ing itu hanya disambut oleh Lui Teng dengan senyum-senyum saja. Dia membayangkan betapa akan manisnya kalau gadis yang kini melawan dan marah-marah, membencinya ini, kelak akan menyerahkan diri kepadanya. Makin besar kebencian dan perlawanannya, kalau kelak menyerah akan semakin terasa manis. Dia pun lalu duduk menghadapi meja dan makan minum dengan lahapnya, sengaja mengeluarkan suara untuk membuat kedua orang itu tersiksa. Akan tetapi, baik Tek Hin maupun Hang Ing sama sekali tidak mau menengok ke arah dia duduk, Tek Hin diam-diam membayangkan apa akan jadinya dengan dirinya dan Hang Ing kalau sampai Chin Hei dan Leong Li benar-benar dapat dikalahkan oleh Hak Sim Lomo dan para pembantunya. Dia memutar rotak bagaimana agar dapat terbebas dari totokan sehingga dia dapat melakukan perlawanan. Andaikan sampai dia dan Hang Ing harus mati sekalipun dia tidak akan merasa penasaran. Akan tetapi kalau harus mati dan mengalami penghinaan tanpa melawan sedikit pun juga, sungguh matinya akan penasaran sekali. Tak lama kemudian, tepat setelah Jai Hwe Akong Chului Teng selesai makan minum, sisa makanan disinkirkan dan yang ditinggalkan hanya seguchi arak dan cawan arak, munculah seorang penjaga yang tadi bertugas melakukan penyelidikan keluar kota melihat keadaan mereka yang berkelahi. Dengan wajah pucat dan napas terengah-engah karena baru saja berlari cepat-cepat, orang itu melaporkan bahwa dua orang muda itu masih dikeroyok. Akan tetapi dua orang saudara kembar Hinan Siang Mo telah tewas, dan kini Beng Cu sedang memanggil banyak sekali ular. Saya, takut sekali dan segera lari untuk memberi kabar ke sini, akan tetapi seorang kawan masih tinggal di sana dan mengintai untuk nanti memberi laporan susulan, katanya mengakhiri laporannya, lalu dia mengundurkan diri keluar dari kamar itu. Sung Tek Hin sengaja tertawa bergelak dan siasat ini memang sudah sejak tadi diarencanakan. Hahaha, dua orang dari temanmu sudah mampus dan sebentar lagi yang lain-lain pasti akan tewas di tangan Tantai Hiap dan Hek Liyong Li. Engkau sendiri, kalau saja bukan seorang pengecut dan penakut besar, kalau saja engkau berani membebaskan aku dari totokan, Sudah sejak tadi tulang-tulang muku patah-patahkan dan kepala muku hancurkan, isi perut muku keluarkan. Hahaha, wajah Jai Hawe Akong Chu Lui Teng menjadi merah padam. Dia adalah seorang penjahat besar yang sudah banyak pengalamannya dan cerdik pula. Dia dapat menduga bahwa Sung Tek Hin sengaja mengeluarkan ucapan menghina itu untuk memancing kemarahannya dan agar dia suka membebaskan totokan itu. Akan tetapi perasaan malu membuat dia marah besar dan tidak dapat menahan dirinya. Kalau saja Tek Hin tidak mengeluarkan ucapan itu di depan Hang Ing, tentu tidak akan mencertawakan saja tawanan itu, atau akan menyiksanya atau membunuhnya tanpa membebaskan totokannya. Akan tetapi, dia diejek dan dihina di depan gadis yang membuatnya tergila-gila, maka dia merasa malu kalau tidak memperlihatkan keberaniannya, agar makian pengecut dan penakut itu dapat dihapusnya di depan gadis manis itu. Apalagi dia tahu benar bahwa biarpun Tek Hin pandai ilmu silat, namun bagi dia masih terlalu rendah sehingga andai kata ada lima orang dengan tingkat kepandaian seperti Tek Hin mengeroyuknya sekalipun, dia tidak akan kalah. Maka, dia pun dengan sekali loncat sudah mendekati Tek Hin yang menggeletak tak mampu bergerak di alas lantai. Terima kasih.